Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Perkenalkan nama saya Gracia Silvia Madika Saya selaku ketua kelompok Dan ada anggota kelompok saya yaitu Trilestari Dan Citra Dwivalen Kami berasal dari SMP Astra Makmur Jaya Sulawesi Barat Judul dari penelitian kami adalah Pengaruh Limbah Solid Pabrik CPO terhadap Pertumbuhan Kayu Hitam Diospirus Elebica Endemik Langkah Sulawesi Hari ini Saya akan mempersentasikan Hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Limbah Solid Pabrik CPO terhadap Pertumbuhan Kayu Hitam Diospirus Elebica Endemik Langkah Sulawesi Dan saya akan Memperkenalkan kembali anggota kelompok saya Yaitu ada Trilestari Dan Citra Dwivalen Ini adalah lingkungan Perkebunan sawit Tempat tinggal kami Kami tinggal di Pabrik PT. Letawa Sulawesi Barat Rumusan masalah dari penelitian kami Yaitu Bagaimana Pengaruh Limbah Solid Sawit Terhadap Tinggi dan Jumlah Daun Kayu Hitam Ebony Tujuan dari penelitian kami Menjelaskan Pengaruh Limbah Solid Sawit Terhadap Tinggi dan Jumlah Daun Kayu Hitam Ebony Manfaat dari penelitian kami Dibagi menjadi dua Yang pertama Untuk lingkungan Yaitu Melestarikan Pohon Kayu Hitam Ebony Yang semakin langka Yang kedua Untuk peneliti Yaitu Mengetahui Pengaruh Limbah Solid Sawit Terhadap Pertumbuhan Kayu Hitam Ebony Yang kedua Membantu Pengetahuan Tentang Kayu Hitam Ebony Dan Manfaat Solid Kajian Pustaka Dari penelitian kami Adalah Ebony Solid Pertumbuhan Dan Endemik Metode Dari penelitian kami Rancangan Penelitian Eksperimen Kuantitatif Dan Deskriptif Kuantitatif Tempat dan Waktu SMP Astra Maklur Jaya Sulawesi Barat Waktu Bulan Mei Hingga Agustus 2022 Analisis Data Yaitu Ujian Nova One Way Atau Satu Jalur Instrumen Catatan Pengukuran Dan Dokumentasi Limbah Solid Dan Bibit Ebony Limbah Solid Kami dapatkan Dari pabrik PT. Letawa Dan Bibit Ebony Kami dapat Dari tempat Konservasi PT. Letawa Dan Bibitnya Yang kami ambil Yaitu Berusia 6 bulan Alat dan bahan Yang kami gunakan Dalam penelitian kami Yang pertama Alat Yaitu Skop kecil Polybag Ember Sarung tangan Gayung Meteran Buku catatan Dan pulpen Bahan A A B C D Dan E Jadi total Polybag Yang kami gunakan Ada 15 Polybag Hasil Uji Anova Uji Anova Yang kami gunakan Dalam penelitian kami Yaitu Uji Anova One Way Atau Satu Jalur Tinggi Tanaman Memiliki Signifikasi Sebesar 0,930 Artinya Lebih besar Dari 0,05 Artinya Tidak ada Perbedaan Yang signifikan Komposisi Polybag Terhadap Tinggi Tanaman Hasil Uji Anova Dari Jumlah Daun Jumlah Daun Memiliki Signifikasi Sebesar 0,246 Lebih besar Dari 0,05 Artinya Tidak ada Perbedaan Yang signifikan Komposisi Polybag Terhadap Jumlah Daun Pembahasan Meskipun Pada Hasil Uji Anova Satu Jalur Membuktikan Bahwa Tidak ada Perbedaan Yang signifikan Tetapi Pada Catatan Pengukuran Kami Membuktikan Bahwa Polybag 2-1 Merupakan Komposisi Terbaik Karena Memiliki Solit Terbanyak Dan Juga Limba Solit Ini Memiliki Kandungan Yang dapat Membantu Pertumbuhan Dan Perkembangan Tanaman Yaitu Ada Nitrogen Membantu Merangsang Pertumbuhan Vegetatif Daun Batang Dan Akar Ada Fosfor Memacu Pertumbuhan Akar Jaringan Bunga Dan Buah Kalium Membantu Penyerapan Air Dan Hara Dalam Tanaman Kalsium Menguatkan Menguatkan Mengatur Daya Tembus Dinding Sel Magnesium Aktifator Yang berperan Dalam Transportasi Energi Beberapa Enzim Di Dalam Tanaman Kesimpulan Dari Penelitian Kami Yang Pertama Berdasarkan Hasil Pengematan Polybag Terbaik Dalam Penelitian Kami Adalah Polybag 2 Banding 1 Dengan Pertambahan Tinggi Dengan Rata 6,32 cm Dan Penambahan Jumlah Daun Dengan Rata 7,6 Yang Kedua Berdasarkan Dari Hasil Uji Anom Satu Jalur Tidak Ada Perbedaan Yang Signifikan Terhadap Komposisi Polybag Yang Berbeda Saran Dari Kami Untuk Peneliti Selanjutnya Yang Pertama Peneliti Selanjutnya Dapat Menggunakan Perbandingan Lain Solid Dan Tanah Yang Kedua Peneliti Selanjutnya Dapat Menambahkan Pupuk Terhadap Pertumbuhan Ebony Sekian Presentasi Dari Kami Semoga Bermanfaat Terima Kasih